Sampai jumpa di video selanjutnya Newcastle kini dekati Une Emery Kini muncul sosok baru lagi untuk jadi pengganti Bruce yakni Une Emery Dikutip dari mail Newcastle malah lebih condong ke Emery dan ingin segera menuntaskan proses negosiasi dengan Villarreal Maka dari itu Newcastle pun siap menebus klausul kontrak Emery di Villarreal yang cuma bernilai 6 juta pound sterling Dengan kekuatan finansial Newcastle jumlah tersebut tak akan sulit dipenuhi Keinginan manajemen itu diperkuat oleh rapat via Zoom yang dipimpin chairman Amanda Stivley Karena kondisi tim kini sudah mengkhawatirkan Hadiran Une Emery dihadapkan bisa mengubah peruntungan Newcastle Apalagi Emery punya pengalaman di Liga Inggris saat menangani Arsenal Ronaldo akui Manchester United beruntung tak kalah dari Atlanta Ronaldo mengakui pertandingan kontra Atlanta bukanlah hal yang mudah Namun Ronaldo mengakui bahwa Manchester United beruntung bisa mencetak gol balasan ke gawang Atlanta Pertahanan Manchester United masih menjadi sorotan karena sempat tertinggal dua kali dari Atlanta Ronaldo menyebut MU masih membutuhkan waktu untuk meningkatkan kualitas pertahanan timnya Saya tahu karena ketika saya bermain untuk Juventus mereka selalu sulit untuk dilawan Tetapi saya pikir kami melakukan pekerjaan kami Kami bertahan dengan baik dan kami mendapat sedikit keberuntungan bahwa saya mencetak gol tetapi ini adalah sepak bola Kata Ronaldo kepada BT Sport Oleh Gunnar Sokjer, sepertinya gol pertama Atlanta offside deh Setelah fluid panjang dibunyikan oleh Gunnar Sokjer, selaku pelatih Manchester United menemui awak media untuk berbicara soal pertandingan Dia merasa gol pertama Atlanta sedikit berbau offside Ini adalah pertandingan yang ketat, mengalir dua arah Dua gol mereka sangat ketat dan kami berpikir yang pertama offside Saya berpikir dia mengganggu pandangan David Hea Ujar Sokjer kepada BT Sport Sokjer juga menguji proses gol kedua Manchester United pada pertandingan kali ini Sebab itu menunjukkan seberapa pik kerjasama antar para pemainnya dalam berusaha mengejar ketertinggalan Diri oleh 5 menitnya Van de Beek lebih efektif daripada 70 menitnya Pogba Danny Van de Beek hanya main sebentar tetapi kontribusinya terbilang besar bahkan lebih baik daripada Paul Pogba yang main sejak menit awal Van de Beek yang oleh sang manajer oleh Gunnar Sokjer memang jarang diberi kesempatan main baru dimasukkan di menit ke-87 Gelandang Belanda itu ikut berperan dalam proses terciptanya gol kedua Ronaldo dibandingkan Pogba yang main sebagai starter dan diganti di menit ke-70 Kontribusi Van de Beek justru dinilai lebih berarti Tak sedikit fans MU yang menyuarakan opini mereka tentang hal ini terutama tentang kontribusi Van de Beek Bikin gol penting Ziyech tegaskan belum pulih total Hakim Ziyech jadi aktor kemenangan Chelsea atas Malmo Dia mencetak gol tunggal di menit ke-56 Ziyech masih kesulitan menemukan performa terbaiknya karena cedera kambuhan Sekarang dia mulai tampil cukup baik Gol tersebut dapat jadi indikator bahwa Ziyech siap tampil maksimal Tapi dia sendiri menegaskan bahwa performanya belum mencapai level terbaik Dia masih berusaha pulih total Ya, saya mencoba untuk berperan penting bagi tim dengan gol dan esis Saya sempat kesulitan Ada beberapa cedera dan saya belum benar-benar pulih dari cedera bahu Kata Ziyech di Football London Pesakitan di Inter Milan, Alexis Sanchez gabung klub milik David Beckham Sebuah spekulasi baru muncul terkait masa depan Alexis Sanchez Penyerang Inter Milan itu dilaporkan berpotensi hijrah ke Amerika Serikat Untuk membela Inter Miami Dua musim terakhir, Sanchez berada dalam situasi yang kurang apik di Inter Milan Ia kesulitan mengeluarkan permainan terbaiknya Sehingga ia mulai tersingkir dari skuad Nerazuri Inter Life mengklaim bahwa Sanchez kemungkinan besar akan cabut ke Amerika Serikat Ia dikabarkan berpotensi menjadi pemain baru Inter Miami Menurut laporan tersebut, pemilik Inter Miami David Beckham menjadi sosok yang menginginkan kehadiran Sanchez di timnya Ditinggal Lacazette Arsenal kebut transfer bomber Italia ini Lacazette dilaporkan bakal cabut dari London Utara di musim panas tahun depan Dengan stok penyerang yang terbatas, Arsenal mau tidak mau harus berburu striker baru Dilansir Calcio Mercato, Arsenal mengarahkan radar mereka ke Italia The Gunners ingin memboyong Andrea Bellotti dari Torino Arsenal memiliki beberapa pertimbangan mengapa mereka ingin merekrut Bellotti Sang striker merupakan striker yang teruji di seri A Ia menjadi tulang punggung Il Toro dalam 5 tahun terakhir Alasan lain karena status sebagai free agent Dengan kualitas yang ia miliki, Arsenal menilai Torino akan jadi rekrutan yang sangat bagus di musim panas nanti Arsenal menanjak saatnya bicara 4 besar Arsenal dalam trend positif untuk terus memperbaiki posisinya di kelas men Liga Inggris The Gunners kini makin dekat dengan 4 besar Meski Arsenal tengah menanjak, Aaron Ramsdale menyebut bahwa timnya belum berpikir soal finish 4 besar Menurut keeper yang baru direkrut dari Seville United itu Yang lebih penting adalah Arsenal konsisten terlebih dahulu Kami belum benar-benar mendiskusikannya Kami punya tim yang masih muda dan tentu cita-citanya adalah masuk ke 4 besar Tetapi yang paling penting adalah kami harus melanjutkan performa ini Guardiola, laga lawan Bruce jauh lebih penting daripada MU Manchester City akan menghadapi derby Manchester di akhir pekan Manager City Pep Guardiola memilih untuk memusatkan fokusnya ke laga melawan klub Bruce Manager City Pep Guardiola menegaskan timnya belum akan memikirkan Manchester di netit Pasalnya, City mesti menghadapi Bruce di etihad pada match day 4 Liga Champion Kamis dini hari Saya rasa pertandingan ini jauh lebih penting daripada pertandingan melawan United Pertandingan ini memberi kami kesempatan yang sangat besar untuk lolos ke babak 16 besar Liga Champion Ucap Guardiola di Sky Sport Berantakan, MU bisa kalah 5-0 dari Manchester City Liga Ferdinand memberi peringatan keras kepada Manchester United Jika bermain seperti babak kedua saat berjumpa Atlanta Maka United bisa kalah 5-0 dari Manchester City akhir pekan nanti Di mata Rio Ferdinand ada banyak hal yang tidak bekerja dengan baik Bahkan sang mantan back tengah menyebut formasi United berantakan Jika United bermain dengan penampilan babak kedua lawan Atlanta melawan Manchester City Mereka akan ditampar lagi 3, 4, bahkan 5 gol Ucap Rio Ferdinand dikutip dari BBC Sport Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini gengs Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi Tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight See you!